Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning, how are you students? Selamat pagi, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar Hari ini kita akan belajar matematika Materi kita hari ini adalah penjumplahan dengan menyimpan Mari perhatikan contoh berikut Hari ini Rara dan Nusa membantu ibu berjualan kue cubit Rara menjual 238 kue dan Nusa menjual 216 kue Berapa jumlah kue yang dijual Rara dan Nusa hari ini? Maka cara pertama untuk menyelesaikan soal berikut adalah Dengan menulis bentuk penjumplannya yaitu 238 ditambah 216 Dan soal penjumplan berikut bisa kita selesaikan dengan dua cara Yaitu cara susun panjang dan cara bersusun pendek Yang pertama cara bersusun panjang terlebih dahulu 238 jika kita tulis sesuai dengan nilai angkanya Maka menjadi 200 ditambah 30 ditambah 8 Kemudian 216 kita tulis menjadi 200 ditambah 10 ditambah 6 Kemudian kita jumlahkan Kemudian kita jumlahkan mulai dari satuannya dulu ya 8 ditambah 6 14 30 ditambah 10 40 200 ditambah 200 400 Nah coba disini anak-anak lihat Disini ada 14 yaitu yang belum terpisah antara puluhan dan satuan Maka kita tulis ulang di bawahnya Yang ini masih tetap sama 400 Kemudian ditambah 40 Kemudian ditambah Nah ini kita pisahkan 14 itu terdiri dari 10 ditambah 4 Nah kemudian 40 kita tambahkan dengan 10 Karena sama-sama puluhan Maka kita tulis di bawahnya Yaitu 400 Ditambah 40 tambah 10 itu 50 Dan ditambah 4 Jadi hasilnya 454 Yang kedua cara bersusun pendek Kita tulis dulu 238 Ditambah 216 Nah kita hitung mulai dari satuan 8 ditambah 6 Itu 14 Kita tulis 4 Di bawah satuan Dan Satunya Kita simpan di tempat puluhan Kita simpan disini Kemudian Kita jumlahkan puluhannya Yaitu 1 Ditambah 3 Ditambah 1 Hasilnya adalah 5 Kemudian Di tempat ratusannya 2 Ditambah 2 Hasilnya adalah 4 Maka Jawabannya adalah 454 Dengan cara bersusun panjang Maupun pendek Jawabannya sama Demikianlah materi kita pada hari ini Semoga bermanfaat Tetap semangat belajar Dan tetap jaga kesehatan Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatianya